Intro Palembang bisa diarani kota kuliner Salah satu daya tarik berwisata di Palembang ialah menikmati aneka makanan khasnya Tidak bisa dipungkiri lagi Sudah terbukti cita rasa pelembang diterimoh lidah wong Indonesia Bahkan dunia Karakter cita rasa yang berani Pacak bikin lidah terus bergoyang Menikmati meresapnya sedikit demi sedikit kandungan rempah dan bumbu makanan pelembang Apalagi kalau kita lang ngomong masak pedas Why? Bekiringetulah ukurannya makan itu Tapi dibalik cita rasa pelembang ini bukan dah katek cerita asal-muasalnya Diprediksi ada cerita yang berproses sejak ribuan tahun lalu Bahkan diprediksi juga cita rasa belahan bumi lainnya Pecak dari dataran Sino, Pulau Jawa sampai Eropa Bahwa cita rasa mereka dipengaruhi cita rasa Palembang Atau Sumatera Selatan pada umumnya Camanu ceritanya Peh kita bahas dan tonton video Mangdayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mangcebice? Salam sedulur dari Mangdayat Kali ini kita akan mengulas prediksi mengenai cita rasa makanan Palembang Palembang sebagai kota kuliner sudah terkenal di Indonesia bahkan di dunia Banyak makanan kita terkenal di luar Palembang Kalau kita ngomong pempek iyalah cetoh Tapi selain pempek pun juga banyak yang dikenal di luar Palembang Cita rasa kita yang tajam Sesambutan antara masem, pedas, manis, asin Bikin Wong selalu kangen dengan makanan Palembang Namun, tahu dak Mangcebice Bahwa makanan-makanan Palembang ini Bisa dikatakan artefak peninggalan kuno Mengenai kehidupan masa lampau Terutama makanan yang menggunakan bahan tanaman Yang tercatat di prasasi talang tuoh Pecah sagu Gulo aren Atau bahan dari kelapo yaitu santan Kalau di makanan diantaranya pecah pempek, celimpungan, laksan dan sebagainya Yang diprediksi sudah ada ribuan tahun lalu Walaupun mungkin masa lalu tidak pecah secara ini Bentuk dan rasanya Hal menarik yang perlu kita ketahui Diprediksi pada masa sebelum masa kedatuan Sriwijaya Wong Palembang makanan pokoknya yaitu sagu Dan olahannya Karena itu salah satu peninggalannya yaitu pempek, celimpungan, dan sebagainya Pertanyaannya Kapan Wong Palembang mulai memakan nasi? Beras baru dikenal Wong Palembang saat masa kemasan kedatuan Sriwijaya Yang diiringi dengan datangnya imigran dalam jumlah besar Karena pengaruh pendatang inilah Wong Palembang kenal dengan yang namunya beras Dan saat itu pola kehidupan masyarakat Mulai mendekati seperti Majapahit Dari segi kebutuhannya Dari penelitian pakar geografi Yang juga gunakan pendekatan ilmu sejarah Kakanda Gianto Berbincang dengan Mang Dayat Mengenai faktor yang mempengaruhi cita rasa Palembang ini Sebenarnya kaitannya dengan keadaan alam ya Keadaan alam sama orang-orangnya yang berdekat ragam Jadi saya cerita dulu Sebenarnya asal mula tertarik dengan tema ini ya Saya 2010 masuk ke Palembang ini Mengajar kan? Agak terhiran dengan ramahnya pasar di sini Pasar Lemabang itu jam 12, jam 1 sudah Pertanyaan tinggi Dan itu saya lihat agak berbeda dengan kota-kota lain Oh begitu ya? Sudah jauh Dan jumlah pasarnya banyak Banyak pasar tubuh? Iya Sampai pasar kecil-kecil yang ini Itu banyak juga Jadi dari situ saya lihat Wih berarti memang Orang Palembang ini dalam hal makan Itu memang Memang sudah senangnya ya? Senang makan Senang makan ya? Senang makan Itu umur saya itu sebuah Halan menarik ya? Iya kekuatan yang saya lihat tidak ada bandingannya Iya memang wisata Palembang kan kuliner Salah satunya Jadi kebiasaan itu yang menurut saya membuat Apa ya? Kekuatan cita rasa Palembang itu tinggi Dan kalau kita bandingkan dengan negeri-negeri lain Ambil setara Kalau Cina itu kan terkenal dengan negeri lima rasa Kalau Jepang terkenal dengan gurihnya Karena kaitannya dengan keadaan alam yang lebih banyak dari samudera Nah Palembang ini Lembak? Masempedes? Ia Masempedes itu juga kekuatan tersendiri Untuk di jadikan semacam ikon ya Untuk kuliner gitu Dan dibanding kuliner yang lain Maksud saya itu makannya Mempek-mempek itu Populer Cukonya agak asem Ada manisnya Bisa diterima Sampai ibarannya Sampai empek rendang Nah jadi itu Itu misalnya itu karena kekuatan manusianya Yang memang kalau dilihat Selama ini kalau kita melihat sejarah Kaitannya dengan sejarah ya Karena kita Ini memang dayat ini Sejarah lebih Jadi selama ini sejarah kan bersumber hanya pada teks ya Prasasti Manuskrip Cerita-cerita lamok Misalnya itu ada keterbatasan untuk menguat sejarah sebelum teks itu Jadi makanan ini bisa dijadikan teks gitu Jadi bagaimana cerita masyarakat Palembang sebelum Sriwijaya Itu bisa kita lihat sampai pagar alam sana Dari basma sana Di sana masih ada orang nanam rembah-rembah Kayu manis Ini ya Tanaman-tanaman berharga itu kan Kaitannya dengan keadaan alam yang sangat luas Terus sungai yang banyak Ada sembilan sungai besar Dan panjangnya itu 700 km Sampai ketinggian 2000 meter ya Dan di sana banyak sekali tanaman-tanaman yang itu punya nilai Akhirnya orang-orang dari seluruh dunia Datang untuk mencari tanaman-tanaman itu dan sampai ke Dan tanaman itu maksudnya dirempah tadi ya Salah satunya Jadi memang faktor salah satunya adalah Keanekaragaman rampah Memang rampah itu juga Iya, iya, iya Memang bumbu kita itu banyak Bindang segala macam bumbunya itu Nah untuk mencari itu Orangnya juga harus tahu Pengetahuan itu harus Dia memang memiliki sebelumnya itu Mana yang tanaman-tanaman yang kira-kira bisa digunakan Dan itu Para pendatang-pendatang itu Sudah punya pengetahuan Awal Dan itu bisa digunakan untuk melacak Persebaran Apa ya Keanekaragaman etnis Jadi maksudnya pendatang itu tuh? Dari Asia Timur Dari Sebelum Sriwijaya? Iya, sebelum Sebelum Sriwijaya Itu sudah sampai ke sana Sriwijaya itu kan hanya akumulasi Organisasi politik yang sebelumnya Didukung oleh daerah-daerah pinggiran Daerah-daerah pasemah sana Itu sudah ada kerajaan Makanya ada situs Megalitukum di sana Iya, 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 iya Karena itu orang-orang dari Asia Timur Itu berlayar Masuk sungai Lematang Panjang 700 km itu Sampai ke sana Nyari hanya sekedar nyari Ini hutan Kanaman hutan Yang bisa Dituang Komplikasi Oh, jadi Bulat besar Panjang Mak lengan Kecil-kecil Rasanya Marem Masuk ke Molo Matanya Mejem Mertuwo lewat Masih ditelen Kecil keras Sudah Biaso Asap baik Iwaknya Teraso Digoreng Pakai Minyak Kelapu Jadi Nampak Lemak Masuk Pempek Lenjen Oi Pempek Lenjen Siapa Nying Ngopati Langila Pempek Lenjen Oi Pempek Lenjen Makan Dari penjelasan Kakanda Gianto Paca disimpul ke Cita rasa Palembang Dipengaruhi Keaneka Ragaman Rempah Dan keahlian Nenek Moyang Kita Dan dari Rempah yang di Palembang Inilah Dibawa keluar Palembang Yang akhirnya Mempengaruhi Cita rasa Dari suatu daerah tersebut Artinya Hal ini Memperkuat bahwa Peradaban Palembang Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Adalah peradaban Tuo Kalau kita lihat ya Kalau Secara Keaneka ragaman Bahasa dan etnis ya Sumatera Selatan Ini sebenarnya Lebih dulu ada Dibanding Indonesia Jadi Indonesia itu Menuju ke arah Palembang Seperti Palembang Meniru Palembang Jadi Palembang itu lebih dulu Daripada Indonesia Dari usianya Dari penasar seti Talang Tuo Sudah Menuliskan tentang Tanaman-tanaman Yang Dibudidayakan Pada masa Sriwijaya Artinya Orang-orang yang Mendirikan Sriwijaya Itu sudah punya Pengetahuan tanaman-tanaman Yang bisa dipakai Dan itu Kemungkinan dari daerah Gunungan itu Berarti awal muasal Malah dari arah-arah Agar alam Makanan-makanan asli Palembang Dan sekitarnya ini Jadi kalau mau melacak Asal muasalnya dari situ Sumber rempah-rempah utamanya itu Inovasinya dari luar Yang membarui itu dari luar Jadi setelah ada rempah-rempah Dari daerah-daerah ini Dibawalah ke Kayak di Palembang Mungkin di Prabu Muli Nah disitu baru Warga situ ya Warga situ memodifikasi Jenis makanan Contohnya Kayak empek-empek ya Dari sagu kan Dari sagu Kemudian Dari tepung kan Itu bagian Dari proses perubahan Dan sebelum Ada beras padi Itu kan Sagu kan makanan pokok Dan itu Ada indikasi Pada masa Sriwijaya Memang Sagu itu menjadi Jadi kalau memang Yang mempengaruhi tadi Makanan Palembang itu Tadi rasanya tajam Karena Banyaknya tadi Rempah tadi kan Jadi kalau seperti Jawa itu kan Agak manis Nah itu kira-kira yang Membedakannya tadi Ini Geografi itu ya Kita tanyakan Curah hujan Dan kemudian jenis tanah Jadi kalau Di Jawa itu kan Dibanding sini Curah hujannya Lebih tinggi sini Dan Saya tanya Dengan Air Berlimpahan air Rawah Di sini itu Tanya Sungai banyak Itu Ikan-Ikan air tawar Apa Juga Banyak Akhirnya Selera Rasa ikan air tawar Itu Sangat berpengaruh Terhadap Makanan-makanan Kalembang Kalembang Tapi kalau Jawa Kasusnya Lain Asam Apa Manis Itu Karena Kaitannya dengan Gula Jawa itu Walaupun Di sini ada juga Kan Tapi kecenderungan Jadi Kayak Tanaman Disitu dominannya Apa Rasanya Itu Akhirnya Mengaruhi selera Oh Sampai Dari Situ Apalagi Kalau Termasuk Selera Orang Mengenal Manis Itu Sebenarnya Dari Kita Juga Tebu Itu Dibudayakan Di Nusantara Akhirnya Diekspor Dan mereka Mulai mengenal Manis Dari Industri Jadi Sebenarnya Tanaman Tanaman Kita Itu Yang Menciptakan Selera Dunia Cuman Kita Punya Potensi Itu Tapi Ya Karena Barang Rempah Ini Banyak Sekali Kalau Kita Sebut Rempah Itu Apa Sangat Luas Indonesia Terutama Khususnya Sumatera Salatan Palembang Ini Menjadi Inceran Kolonial Tadi Karena Rempah Rempah Yang Mereka Dak Punya Ya Termasuk Lada Itu Dan Dan Itu Sebelum Kolonial Datang Masyarakat Sudah Rempah Rempah Yang Dulu Seperti Rempah Rempah Sekarang Sebenarnya Ada Yang Masih Ada Yang Tidak Kalau Yang Kayak Kayu Manis Kemiri Berarti Mas Sudah Banyak Rempah Sudah Punah Ada Banyak Yang Punah Kalau Catatan Itu Bisa Dilacak Dicatatan Cina Bangsa Cina Dulu Mencari Tanaman Berharga Itu Kan Ke Sumatera Sumatera Dan Digunakan Makanan Selain Makanan Juga Obat Jadi Sebenarnya Obat Sama Makanan Jadi Satu Zaman Dulu Makanya Sebenarnya Resep Itu Resep Itu I Baik Obat Atau Makanan Resep Nah Itu Dan Itu Yang Kekuatan Juga Selama Ini Kan Makanan Malah Jadi Penyakit Di Zaman Dulu Makanan Itu Obat Makanya Bangsa Makanan Sebenarnya Resep Jadi Mangcewice Memang Ternyata Di Dalam Satu Kota Ada Bermacam Macem Jenis Citarasa Itu Dari Awalnya Dipengaruhi Dari Rempah Rempah Apa Yang Tumbuh Di Masa Lalu Seperti Itu Dan Di Palembang Termasuk Rempah Rempah Yang Dibilang Pedas Cadas Cek Lada Itu Benar Teraso Ya Rasanya Kan Bukan Bumbu Bumbu Biasa Karena Itu Cita Raso Plembang Lebih Banyak Ikan Rema Sangat Mempengaruhi Ikan Tawar Itu Berarti Ikan Mempengaruhi Raso Daging Makanya Kayak Gabus Di Tidak Terlalu Dihargai Tapi Di Palembang Dihar Karena Apa Dia Bisa Nyerap Rempah Serat Serat Ikan Gabus Bukan Daging Gabus Yang Berharga Serat 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 Ikan Gabus Nyerap Rempah Dalam Dalam Bumbu Itu Jadi Bindang Itu Kuat Juga Contoh Apa Namanya Jai Sama Lengkuas Satu Ini Beda Tempat Yang Lengkuas Tempat Basah Jai Itu Agak Tempat Kadar Air Rendah Jadi Rasanya Lebih Kuat Semakin Rendah Kadar Air Semakin Kuat Kita Rasa Itu Kalau Lengkuas Itu Banyak Dijataran Rendah Banyak Air Jadi Pedasnya Tidak Terlalu Tapi Kalau Jai Jai Merah Yang Paling Pedas Tebu Kalau Dibasah Panisnya Kurang Kalau Makin Bigih Itu Faktor Geografis Menentukan Variasi Citarasa Dari Rempah Itu Dan Palembang Sumatera Selanen Luas Sungainya 700 Kilometer Ibarat Ibarat Dari Lingkungan Ibarat Tanaman Sudah Beraneka Ragam Rasanya Beraneka Ragam Dari Situ Lingkungan Alam Yang Luas Dan Beraneka Ragam Tanaman Bisa Memunculkan Rasa Yang Berbeda Beda Dalam Lingkungan Yang Berbeda Demikianlah Video Mangdayat Kalau Mangcebice Senang Dengan Video Mangdayat Jangan Lupa Untuk Like Dan Komen Membangun Nyo Share Juga Kalau Menurut Mangcebice Bermanfaat Mohon Support Juga Channel Mangdayat Dengan Subscribe Dan Klik Tanda Lonceng Agar Mangdayat Terus Bisa Mengangkat Dakwa Sejarah Budaya Wisata Dan Dinamika Kota Palembang Pada Khususnya Dan Sumatera Selatan Pada Umumnya Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Baik Dari Narasi Ataupun Video Mangdayat Mohon Maaf Kepada Mangdayat Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pempe Pempe Lengger Pempe Lengger Makan Siko Pacak Kelengger Mace Bice Jangan Lalu Kau Ngawak Balik Ole Ole Pempe Lengger Samo Cuk Ponyo Kita Makan Kus Kus Sampo Pempe Lengger Samo Cuk Ponyo Kita Makan Sampo 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 Terima kasih telah menonton